Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sedang mengisi rincian belanja sesuai pagu PPAS yang udah di-share kemarin kan di PDF di grup itu. Nah, banyak yang bertanya, boleh nggak sih pagunya nggak sesuai digeser-geser lagi nah, berdasarkan hasil koordinasi kita ke bidang anggaran sementara ikutin pagu itu dulu karena data itulah yang sudah disetor oleh kita kita sebagai legislatif ke rekan-rekan di DPRD jadi kita harus menyediakan rincian belanja sesuai pagu itu dulu nanti apabila terjadi pergeseran dilakukan setelah pembahasan dari DPRD ya Nah, berdasarkan itu akhirnya banyak yang bilang nggak mungkin kalau kita harus menyemakan dengan yang PDF karena di PDF itu nominalnya bulat-bulat misalnya Rp210.000.000, Rp210.500.000 sedangkan standar harga ini pecahan ada yang koma bahkan lalu harus gimana gitu ya ini sebenarnya tidak direkomendasikan karena ini apa ya akal-akalan kali ya maksain gitu biar pas cuman harus kita lakukan nah, ini harus dilakukan untuk mengepaskan pagu dengan PDF itu tapi nanti disarankan saat ada kesempatan untuk merubahnya segera dirubah sesuai yang real ya jadi caranya gini dulu kita login login dulu sebagai boleh langsung SLO 4 sih sebenarnya loginnya bentar, tapi saya lupa SLO 4 siapa yang mau dipakai sekalian mau ngecek mana yang belum bulat jumlahnya seperti biasa diarahin ke penganggaran 2021 nah ini kan masih 8,5,3 harusnya kan bulat gitu aja coba kita cek mana yang belum bulat oh ternyata gaji kalau gaji jangan deh ya selain gaji aja deh nah ini koordinasi ini ya kegiatan ini ada 0,13 rupiah padahal di PDF itu di pagu BPS itu gak ada gitu misalnya 308,200 ribu gitu misalnya bentar saya bukakan kalkulator 308,200 ribu nah kita kurangin dulu dengan entrian sekarang 308,199,013 nah kita harus menambahkan entrian itu entrian itu senilai 987 cara pertama sih kita nyari dulu di standar harga apakah ada barang atau jasa yang nominalnya segini biar ngepas aja tapi nanti saat di dash bilang kalau bisa dikurangin 987 karena sebenarnya yang ini kita ngepas-ngepasin aja gitu caranya benar ya saya lihat dulu operatornya siapa gini ya saya login pakai operatornya pakai slot 4 atau setapnya selalu setiap login ke penganggaran 2021 kemudian kita cari sub-giatan tadi yang mau kita paskan ini ya detail rincian nah kita kan biasanya kalau pakai secara lama itu kan kita alihkan ke penggandaan ya kita bisa pakai sama kayak gitu ke penggandaan 300 kita tuliskan disini misalnya pembulatan atau biar pas dengan judulnya ya pas-pasan gitu aja nanti jangan lupa yang ada tulisannya pas-pasan ini saat di dash minta di kurangi bagunya ini dibagi 300 nah hasilnya 3,29 ini kita copy kita isikan ke koefisien koma itu harus diganti dengan titik ya jadi disini gak kenal koma kenalnya titik satuannya kita tetap ngikutin standar harga kemudian kita klik simpan kemudian kita cek ya ini sih bisa dicek disini sih udah bulat tapi kita pastikan aja nah eh bukan nah ini udah ya udah bulat ya ini beneran gak direkomendasikan tapi gak ngerti harus cara gimana lagi biar bisa ngepasin karena kan belum boleh melakukan pergeseran nanti kalau boleh melakukan pergeseran kan akan dibuatkan tahapan baru jadi yang ini tetap seperti ini kemudian di tahapan baru tolong yang pas-pasan tadi tuh dihilangkan kalau boleh dilakukan pergeseran ya kapan waktunya info dari bidang anggaran BBPKAD sih setelah pembahasan Dewan kelihatan kok nanti dicetak itu bahwa itu adalah kan ada keterangannya pas-pasan nih nanti ini dihilangkan oke itu aja sekali lagi tidak direkomendasikan tapi kalau memang harus dilakukan ya ya sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh